Intro Siapa sih yang gak tau ijo-ijo ini sama finansialku? Bukan mengambang dikali ya guys, tapi di dunia maya. Siapa sangka dibalik kesuksesan brand e-commerce ini berawal dari warnet aja loh guys. Pasti kalian udah tau siapa orang yang mau aku omongin hari ini. Ya, William Tanowijaya. Tapi, seperti biasa, sebelum aku bahas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan alarmnya. Bagi kalian yang belum, supaya kalian bisa update video terbaru dari Finansialku. William Tanowijaya lahir 11 November 1981, kelahiran kota Pematang Siantar, Sumatera. Lulus SMA, dia merantau ke ibu kota Jakarta dan mengambil kuliah jurusan teknik informatika di Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Ketika semester 2, dia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya jatuh sakit. Mau gak mau, dia harus nyambi bekerja untuk mendapatkan uang tambahan kuliah dan menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan pertamanya adalah menjadi penjaga warnet dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Ternyata, momen itu adalah momen yang paling dia syukuri, karena disitulah awal percintaan dia dengan internet. Beruntungnya lagi, dia jadi bisa akses internet dengan gratis. Padahal, saat itu internet merupakan hal yang mewah karena masih jarang dan mahal di Indonesia. Ya, disitulah dia mulai terinspirasi dari kesuksesan eBay dari Amerika dan Alibaba dari Cina. Kepikirkan oleh dia untuk membuat versi Indonesia-nya. Setelah lulus kuliah, William bekerja di beberapa perusahaan software developer dan game developer. Bahkan di perusahaan jual-beli online Cafe Gawo. Tahun 2009, dia mengajak rekannya, Leon Tinus Alva Edison, untuk mendirikan Tokopedia. Model bisnis yang ditawarkan Tokopedia adalah menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan aman, nyaman, dan praktis. Awalnya, banyak orang yang menolak ide bisnis yang disodarkan William Tanwijaya, karena idenya terkesan menjiplak dari bisnis macam eBay dan Alibaba. Model pertamanya dijalankan dengan cara mencari modal sendiri dan suntikan dana dari bos. Perjalanan untuk mendapatkan modal juga gak gampang. Butuh dua tahun proses untuk meyakinkan. Modal William hanyalah tekad, niat, serta usaha yang keras, walaupun di tengah perjalanannya tersendat. Sering banget disepelekan karena background universitasnya dan bukan anak orang kaya. Namun, hal ini gak pernah bikin dia berhenti untuk nyerah gitu aja. Setelah pembuktian, Tokopedia boleh dibilang memiliki perkembangan jumlah penjual dan pembeli yang cukup bagus. Dengan modal seadanya, Tokopedia berjalan dengan usaha yang maksimal. Gak lama, investor mulai berdatangan. Mulai dari East Ventures di tahun 2010, Cyber Agent Ventures tahun 2011, Binos tahun 2012, hingga Softbank tahun 2013. Makanya, langsung aja yuk guys. Ini dia, 5 kunci sukses William Tanuwijaya. Hingga kemudian di tahun 2007, saya melihat sebuah peluang terbersih inspirasi untuk membangun Tokopedia. Asal mulanya karena saya melihat ada masalah kepercayaan dari orang-orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka sudah terhubung secara online lewat internet, tapi belum punya kepercayaan untuk bertransaksi satu sama lain. Saya melihat masalah kepercayaan ini sudah berhasil dipecahkan oleh berbagai model bisnis marketplace di belahan dunia. Di Amerika ada yang namanya eBay, di China ada yang namanya Taupau dari Alibaba, di Jepang ada yang namanya Rakuten. Kemudian saya berpikir kalau ada orang Indonesia yang membangun model bisnis serupa, maka ini akan menjadi solusi. Saya sudah ketemu inspirasinya, tapi saya tahu membangun bisnis seperti itu akan butuh modal yang tidak sedikit. Tantas saat itu saya terinspirasi dari mengapa di Amerika banyak sekali pendiri perusahaan internet global, seperti pendiri Google, pendiri Facebook, mereka bisa membangun sebuah industri yang begitu besar padahal mereka masih di bangku kuliah. Kemudian saya pelajari ternyata mereka bisa mencari akses pemodalan. Ada yang namanya angel investor, venture capital, dan seterusnya. Saya pun mencoba melakukan hal yang sama. Indonesia merdeka, Indonesia sudah lupa bahwa pendiri bangsa ini, Bung Karno, pernah menitipkan pesan bahwa Indonesia ini bangsa yang besar. Bahwa beliau mengatakan bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mimpi itu tidak bisa dipendam, mimpi itu harus disebarkan. Bagaimana bermimpi dengan mata terbuka? Bermimpi dengan mata terbuka itu adalah tentang punya mimpi. Terus apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu konsisten. Jadi saya belajar tentang itu. Jadi tidak hanya mimpi saja, tapi benar-benar diperjuangkan. Bisa tidak bisa itu hanya masalah waktu. Jika kamu percaya kamu bisa, kamu bisa. Jika kamu percaya kamu nggak bisa, juga kamu benar, kamu nggak bisa. Jadi banyak sekali, setiap hari banyak. Setiap hari itu tentang mengalahkan diri sendiri. Bagaimana keluar dari kompor jauh. Buat saya perjalanan membangun Tokopedia, saya belajar tentang semangat bambu rencing. Punya keberanian. Karena saya percaya bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan harusnya ada di tangan kita sendiri. Untuk percaya kepada diri kami sendiri ketika tidak ada orang yang percaya kepada kami. Di titik itu saya punya keberanian untuk mengambil sekeluruh kegagalan tersebut dan dijadikan tujuan hidup. Dan modal terakhir dan paling penting dari semangat bambu rencing adalah harapan. Tokopedia, semangat, misi untuk melakukan pemerataan ekonomi secara digital harus jadi misi hidup saya. Dan misi hidup saya itulah yang menjadi harapan saya. Dalam setiap kegagalan tersebut, saya selalu ingat akan harapan saya. Yang menggerakkan pemerataan ekonomi secara digital di seluruh Indonesia. Dimana sahabat finansialku? Kalau kita emang pengen meraih apa yang kita ingini dan percayai, pasti ada jalan untuk meraihnya. Menurut kamu poin mana sih yang paling menginspirasi? Langsung komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Agar mereka juga selalu termotivasi setiap harinya. Bisa lewat line, whatsapp, facebook atau media sosial lainnya. Kalau udah, jangan lupa untuk download ebook. Gimana sih caranya memulai untuk mengelola keuangan di usia 20-an? Download aja guys, mumpung gratis. Linknya ada di bawah. Bagi kamu yang punya topik menarik yang pengen dibahas, jangan sungka-sungka untuk komen lagi. Pasti dari tim kami akan membantu kamu, sahabat finansialku. Abis nonton video ini, langsung aja yuk tonton 5 kunci sukses dibalik kesuksesan Gojek menurut Nadiem Makarim. Terima kasih sahabat finansialku.